Ketika dia menjadi realita, kita semua kaget. Muncul istilah gemoy atau terlalu gemuk ya. Dari itu susah ditolak bahwa kamiden ini tidak efisien. Itu jelas. Politik itu dikuasai oleh pemodal besar. Si rakyat banyak ini nggak mendapat kueh terbesar dari hasil semudaya alam. Negeri kaya dengan kekayaan alam, tetapi rakyatnya miskin dan tidak sejahtera. Singa boleh banyak gitu ya, sekelompokan singa. Tapi kalau yang mimpin domba, kambing gitu, nggak akan efektif dia. Nggak mengaum, kayak gitu. Impor minyak matang ini membuat naraca pembayaran kita membutuhkan devisa banyak. Jadi kita jebol di APBN untuk subsidi, jebol di naraca pembayaran untuk devisa mengimpor BBM. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasanya netizen. Ini sahabat kita semua, Dr. Darwin Sahedi Salih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggil aja abang, ini senior saya. Bang Darwin ini ekonom UI ya, akademisi UI dan mantan menteri energi dan sumber daya mineral ESDM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bung Darwin, ini kan menarik nih kalau kita lihat. Kabinet sudah terbentuk. Ya, walaupun banyak orang mengatakan kabinet ini gemoy. Gemoy, bahkan orang bilang bukan sekedar gemoy. Besar banget ya. Tapi terlepas dari besarnya, kita lihat juga orang-orang yang menempati posisi-posisi tertentu. Ya mungkin dipertanyakan kapasitasnya, kredibilitasnya, kemampuannya. Apalagi Pak Darwin ini kan ekonomi ya, kita bicara lebih khusus lagi mengenai struktur kabinet yang akan menjalankan roda ekonomi ke depan. Menurut Bang Darwin nih, melihat komposisi kabinet dan orang-orangnya, apa yang bakalan terjadi? Harapan kita nih apa nih terhadap kabinet? Ya, ini kan sudah jadi realita ya. Nggak bisa ditolak. Nggak bisa ditolak. Jadi artinya usulan tambah usulan ketemu menjadi realita. Nah, kita berharap ke pemimpin nasional kita. Jadi saya kilas balik sedikit. Ketika dia menjadi realita, kita semua kaget. Muncul istilah gemoy atau terlalu gemuk ya. Dari itu susah ditolak bahwa kabinet ini tidak efisien. Itu jelas. Jadi saya kira Pak Presiden Prabowo pun merasakan itu. Cuma yang saya ingin kontribusikan, harapan kita ke depan, saya kebenaran 30 tahun lah ya. bergumul dengan ilmu pengetahuan mengenai strategic management. Oke. Jadi untuk kita mencapai tujuan, struktur itu hanya satu dari dua yang penting. Ada strategi, ada struktur. Tapi itu tahun 60-an. Jadi tahun 60-an ya? 62. Ilmuwan bernama Alfred Chandler itu mengatakan itu. Belakangan berkembang lagi, ada tujuh komponen yang penting. Jadi selain strategi dan struktur, ada sistem. Oke. Nah saya lihat Pak Prabowo mungkin banyak akan menekankan sistemnya. Sama yang lain adalah style kepemimpinannya. Style-nya ya? Ya style-nya kepemimpinan Pak Prabowo. Gaya kepemimpinan ya? Ada, masih ada lagi SS yang lain, yakni yang bernama staff dan skills. Oke. Tapi ada satu S yang paling penting, dan itu berkali-kali ditunjukkan oleh Presiden Prabowo di dalam pidato dia, khususnya pidato resmi di MPR, maupun pidato awal di sidang kabinet perdana. Oke. Nah itu yang namanya shared value. Nah saya berterima kasih ya pada kita semua, pada Presiden Prabowo khususnya, karena Presiden kita kali ini yang udah jadi realita, itu shared value-nya itu mulai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Itu tujuan kita. Yang intinya adalah kita bisa mengolah apa saja, bisa memanage dengan cara bagaimana yang sebaik-baiknya, tapi tujuannya menuju ke, kan gitu, melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia. Jadi ekses bahwa dia harus ada yang berkobat, tapi harus dilindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Jadi kasus rempang begitu ya putus, jelas itu, gak masuk itu. Nah yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Oke. Jadi ini bernada buat keadilan sosial, memajukan kesejahteraan umum. Buat segolongan tertentu atau kelompok tertentu, bukan. Bukan yang hanya di Pulau Jawa saja, tapi kesejahteraan umum. Baru kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi memang konsekuensi dari mencerdaskan kehidupan bangsa itu, demokrasi politiknya harus hidup, bersuaranya harus hidup, lembaganya harus di-empower, lembaga DPR, lembaga pers, mahasiswa, segala macam. Jadi shared value yang diperkenalkan Pak Prabowo, berkali-kali, semacam dipatrikan terus-terus-terus itu, bersama sistem dan bersama style kepemimpinannya, ini akan mampu mengendalikan insya Allah, si structure kabinet yang katakanlah gemoy dan diisi orang-orang yang misplaced. Jadi itu ya bayangan saya. Jadi saya ingat satu seluruh ya, singa boleh banyak, sekelompokan singa, tapi kalau yang mimpin domba, kambing, nggak akan efektif dia. Singanya nggak mengaum? Nggak mengaum, katakanlah kita kecewa sama kabinet ini. Dan saya mohon maaf, anggaplah kata orang ini domba-domba, bukan singa-singa gitu. Tapi kalau yang mimpinnya singa, insya Allah akan menuju ke efektifitasnya. Jadi ini domba yang mimpin singa Pak Prabowo, jadi akan efektif? Iya, itu pun saya membesarkan hati para anggota kabinet. Banyak mereka juga, singa juga, walaupun ada domba-domba yang nyelip, itu harus ngaku mereka. Kan begitu ya? Jadi saya lihat kabinet ini jelas inefisien. Ada kerbau juga ya? Ada kerbau. Dicocok aja. Iya, jelas gemoy dia. Tetapi kabinet ini bisa efektif. Oke. Dan itu akan menjadi fakta bagi Pak Prabowo yang di tahun kedua beliau harus ngatasin itu. Biaya terlalu besar nanti. Jadi sebab kalau kita mencapai satu tujuan, katakanlah tadi yang disebutkan untuk melanjutkan kesejahteraan umum dan sebagainya, itu tidak hanya berurusan sama efektifitas. Sampai di situ, tapi pada biaya berapa. Makanya biasanya orang punya tolok ukur, efektifitas, dan efisiensi. Oke. Tapi saya ngomong ini mudah, karena saya nggak dikursi Pak Prabowo. Jadi kalau dikursi Pak Prabowo, kita akan menghadapi berbagai macam pressure. Oke. Sehingga jadilah sementara ini realitanya seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut kacamata Pak Darwin nih, sebagai seorang ekonom, kita masih punya harapan, karena dia memimpin singa ya? Memimpin singa, dan singanya sempat memasang kunci-kunci di tempat yang bagus. Misalnya sekap, itu insya Allah saya melihat bayangannya, kalau itu adalah mayor tradi yang banyak dekat sama Pak Prabowo, itu akan menerjemahkan betul arah Pak Prabowo, dan melaporkan betul feedback yang dia dapat. Sekap ya. Jadi karena kalau dulu... Walaupun masih diperdebatkan dari segi aturannya keberadaannya. Iya, iya. Dari segi aturan mungkin kepangkatan ya. Tapi nggak tahu saya escape close-nya seperti apa. Zaman dulu Pak Dipo, jadi fungsi sekap itu kuat sekali perannya. Penting sekali dia. Nah, jadi dia derivasi dari Presiden. Kemudian adalah, Pak Prabowo itu saya dengar menghidupkan semacam badan pengendali operasi pembangunan. Mungkin zamannya Pak Harto itu seperti Sedra Lobang, Pak Solihin GP, atau Pak Hendro Priyono gitu ya. Dan itu, kemudian ada lagi badan yang mengawasi betul efektivitas ya, pengentasan kemiskinan. Jadi, saya lihat dua arahnya ini. Bagaimana anggaran yang digelontorkan tadi, betul-betul sampai tujuan, khususnya ke orang miskin misalnya, dan anggaran yang digelontorkan itu, betul-betul menuju ke tujuan bersama, dari tiap-tiap kementerian kan begitu ya. Sehingga operasi pembangunan itu, mesti efisien di situ. Jadi, ada harapan ini efisien dalam perjalanan, tetapi memang, fakta awalnya itu, ini nggak efisien. Sudah, banyaknya menteri-menteri itu. Jadi ada 44 menteri, kalau nggak salah. 100 lebih semua ya. Iya, dengan wakil-wakil menterinya. Dan badannya. Iya, gemuk sekali ya Pak. Dan mobil Mersi. Ini berarti, anggaran negara terkuras di situ ya? Iya, di situ. Cukup besar Pak dari itu. Iya, saya belum sempat ngitung, cuma, dari mereka yang peduli sama anggaran, oh ini besar gitu. Udah nggak efisien di situ. Berarti, dari segi struktur kabinetnya, boleh diterjemahkan ini nggak efisien ya? Nggak efisien jelas. Cuma ada harapan, karena yang memimpin singa. Iya, bisa menunjukkan efektivitas dia. Nah, disitulah beliau menjadi peduli, karena ini sudah kepepet dan tidak efisien, pada kebocoran. Kayak gitu. Nah, saya ingat betul, tadi malam saya sempat reading, apa namanya, buku dari Sang Begawan Pejuang, Pak Profesor Sumitro Almarhum ya? Bapaknya Pak Prabowo. Bapaknya Pak Prabowo, di situ dinyatakan di tahun 1993, dalam Kongres ISI, kebocoran pembangunan itu 30%. Beliau menurunkan dari fakta ICOR waktu itu 6, sedangkan negara tetangga, ICOR-nya itu ada di sekitar 3 sampai 3,5. Bukan, ICOR-nya waktu itu 5 ya, 3 sampai 3,5. Jadi, kelebihan ICOR ini berarti, untuk mencetak pertumbuhan 1% GDP, investasi yang harus ditanamkan, itu terlalu besar. Nah, itu akhirnya dihitung oleh beliau, ada kebocoran pembangunan 30%. Kebocoran. Nah, kita sekarang ICOR-nya, itu ada di sekitar 6, sedangkan rata-rata ASEAN itu sekitar 4. Jadi, kalau pakai analogi pikiran Pak Profesor Sumitro waktu itu, ada kebocoran pembangunan di sini. Diterjemahkan oleh Pak Prabowo sebagai korupsi-korupsi itu akan diberantas dengan tegas. Gitu lah. Oke, berarti, kalau Bung Darwin lihat, ini yang akan dilakukan Pak Prabowo untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, pertama, dia akan menarik ya, subsidi BBM. Merubahnya menjadi subsidi langsung. Subsidi langsung, ya, bukan subsidi dalam bentuk kebarangnya bukan. dalam bentuk ke dalam kocoran bensin bahan bakar yang masuk ke tangki bukan. subsidi langsung berupa BLTA, kayak BLTA pemberian tunai. Pemberian tunai, ya. Itu yang akan dilakukan. Iya. Satu. Kemudian yang kedua, dia akan menutup ruang terjadinya kebocoran. Iya. Kebocoran kan banyak nih, bisa korupsi, bisa fraud, dan lain-lain sebagainya. Kira-kira gitu. Iya, saya kira nanti mungkin akan ada pendekatan sistem. Sehingga sistem itu berarti implementasi hariannya. berupa juklak di kementerian, segala macam, sehingga hal-hal yang nggak perlu betul-betul tidak dilaksanakan di situ. Itu memang gemuk sekali. Saya ngalami di jaman Pak SBE saja, untuk satu sidang yang saya ikuti di Brunei, saya baru belakangan tahu, ada dari PU-nya, ada dari sosialnya, padahal saya nggak pernah mengajak mereka itu. Rupanya itu bagian dari kesempatan kementerian-kementerian ini untuk golongan apa-apa ke luar negeri, dengan dipimpin oleh Menteri SDM. Saya baru tahu, kalau itu saya yang mimpin mereka itu semua. Nggak diberitahu Pak Darwin? Nggak diberitahu, nggak diberitahu mekanisme itu. Jadi itu semacam norma yang tidak baik, yang berlangsung rutin. Dan itu pemborosan ya? Itu pemborosan. Menguras anggaran, dan tidak efektif? Nggak efektif. Hasilnya outcome-nya juga tidak ada? Memberikan rombongan yang HD itu senang, Karena dia ikut berjalan-jalan begitu ya. Jadi menurut saya kayak gitu. Bisa lebih ramping. Outcome-nya untuk negara nggak dapat? Nggak dapat. Bisa lebih ramping. Apalagi zaman online segala macam, nggak usah datang ke sana, kita bisa mendengar, dan kita bisa menyimpulkan. Secara jarak jauh bagi mereka yang selama ini ikut hadir. Karena dengan pemborosan tadi gitu. Berarti itu tradisi birokrasi Indonesia yang begitu ya? Iya, semacam itu. Itu banyak di situ. Dan itu yang harus ditiadakan oleh Pak Prabowo ya? Iya, saya kira itu banyak di situ. Semacam-macam itu. Jadi beliau menyebutkan adalah Badan Pengendali Operasi Pembangunan di tingkat hulu. Jadi hulu itu mungkin di aspek-aspek yang mendasar. Pak Darwin, selain tadi yang saya katakan tuh ya, mungkin mengubah subsidi. Dari subsidi barang ke subsidi langsung. Misalnya pemberian tunel langsung kepada masyarakat. Satu. Kemudian yang kedua, menutup kebocoran. Agar itu bisa menjadi pendapatan negara bisa dioptimalkan. Dan yang ketiga, masalah revenue nih Pak Darwin. Kira-kira apa prediksinya Pak Darwin yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo? Saya kira... Revenue pajak lah kalau kita bicara. Pajak akan terus digenjot ya. Cuma memang pajak ini ya, saya lihat agak rawan di masa ini. Oke. Kenapa? Jangan sampai dia mengurangi minat pengusaha di berbagai macam level untuk produktif. Oke. Nah, kenapa saya sebut agak rawan? Masa Presiden Jokowi, yang kita ketahui adalah masa yang paling tidak bagus. Yang kita alami. Paling buruk. Paling buruk. Itu ya. Itu memang membuat negara sebagai keseluruhan, bukan hanya pemerintah, jadi termasuk BUMN pun swastanya, itu berutang besar. Nah, berutang besar ini kalau dalam teori ekonomi, gitu ya, akan dibayar oleh generasi selanjutnya. Nah, membayarnya itu tidak lain dengan berutang lagi atau pajak ditingkatkan. Oke. Jadi memang teorinya begitu. Jadi, kita nggak mau utang lagi, utang lagi, utang lagi, berarti kita mau pajak ditingkatkan. Jadi, saya lihat Presiden Jokowi mengatasi itu dengan pajaknya tetap seperti biasa, digenjot ya, normal dalam bentuk daya tahan orang ya, tentu mereka bijaksana di situ. Tapi, apa namanya, reprofiling, arteri financing, kredit-kredit jatuh tempo, utang-utang jatuh tempo, itu akan terus dilakukan. Dan itu menurut saya, oke-oke saja buat suatu bangsa, gitu ya. Asal jangan bertambah terus, dan yang namanya reprofiling itu menjadi kebiasaan. Mengatasi utang besar yang nggak bisa dibayar. Bukankah itu akan terus dilanggangkan dengan melihat struktur kabinet Menteri Keuangannya, Ibu Sri Mulyani? Ada ekonomi muda, ekonomi di bawah saya ya, tapi senior juga ya, Pak Artif Basri ya. Oke. Jadi menurut dia, ekonomnya sama. Produk output kampus-kampusnya sama. Ya, thinkingnya sama. Tapi yang beda leadership. Oke. Jadi leadership Pak Prabowo ini akan menentukan. Oke. Leadership Pak Jokowi dulu, menentukan ternyata kita ke arah bablas. Oke, jadi leadership yang menentukan. Dulu leadershipnya Jokowi, yang bisa mendrive ekonomi melalui Sri Mulyani, itu beda dengan misalnya, Beda, ya. Dengan Pak Prabowo yang sama-sama. Mungkin Sri Mulyani, ya. Sri Mulyani zaman Pak Prabowo, sama Sri Mulyani zaman, katakan yang bagus juga zaman Pak SBI, itu akan beda. Oh, jadi akan beda nih kebijakan-kebijakan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan di zaman Prabowo, dengan di zaman Jokowi, kira-kira seperti gitu. Iya, zaman Pak SBI memang beda. Karena saya anggap yang bagus sama bagus dulu, ya. Oke, oke. Kalau yang nggak bagus, udah nggak bisa dibandingkan, lah. Jadi zaman Jokowi nggak usah dibandingkan, karena nggak bagus. Zaman Pak SBI, misalnya, itu jelas yang namanya subsidi BBM itu besar, meneruskan. Nyaris seperti sesuatu yang nggak tergoyahkan. Ekonom di situ sudah teriak berkali-kali, bahwa ini tidak jatuh ke tangan yang berhak, kaum Do AFA. Dan itu ada undang-undangnya, yang berhak itu siapa, kan. Nah, di zaman Pak Prabowo itu, subsidi BBM itu 500 triliun. Oleh beliau, akan beliau goyang itu ke arah yang lebih tepat. Yang memang sejak lama, ke arah itu yang berhak. Jadi karena itu dia tunai saja. Bantuan tunai langsung ini, ya. Tunai langsung, karena itu memerlukan data. Kayak BLT di zaman SBI. Iya, memerlukan data yang diperbaiki betul. Kayak BLT, ya. Iya. Nah, kalau memerlukan data yang diperbaiki, saya belum yakin Pak Prabowo dan timnya sudah siap. Kita perlu tenggang waktu. Jadi dia ambil dari situnya. Jadi itu 500 triliun kalau bisa dihemat, gitu ya. Oke. Untuk diketahui, bunga kita yang harus kita bayarkan di APPN itu 500 triliun juga, kurang lebih, kan, gitu. Buat ngasih makan gratis, juga sekitar 450 triliun juga. Oke. Jadi mungkin agar Pak Prabowo dan tim dengar juga, ada satu approach dalam penganggaran yang bagus. Oke. Itu yang namanya Zero Budget Approach. Zero Budget Approach ini adalah approach yang ketika kita menganggarkan satu program atau satu item, kita tidak terlalu menghitung atau terbawa berapa angka program ini tahun lalu. Kita memulai seolah-olah ini baru mulai kita sekarang, dan karena itu datanya kita lihat ulang betul, bukan berapa sih tahun lalu, kemudian kita tingkatkan 5% wajar ya tahun ini. Tidak begitu dia. Sebab yang lalu itu bisa mengemban kesalahan lama. Misalnya subsidi BBM saya pernah teliti, itu mengemban konstruksi kesalahan lama itu. Paling besar dia akan ada di sekitar Jawa Barat termasuk DKI. Oke. Dan sekitarnya, kan gitu. Kemudian di daerah-daerah yang banyak perkebunan. Berarti boleh jadi truk-truk pembawa hasil bumi segala macam, itu mengambil subsidi yang tidak pada tempatnya gitu loh. Jadi itu harus perbaiki. Karena itu sudah betul kalau approach-nya adalah tunai langsung ke orang miskin, atau membantu sektor yang membutuhkan. Misalnya sektor kesehatan dan pendidikan. Kita perlukan kan begitu ya. Didistribusikan di situ ya. Iya, dan itu approach-nya zero budget. Artinya dulu seolah-olah tidak ada, kita mulai sekarang. Itu sehat approach zero budget itu betul-betul mulai dari blank. Skeptical dia. Mulai dari skeptis. Itu dia, approach yang baik. Oke, Pak Darwin. Ini kan ada PR kita nih. Yang ada di depan mata kita yang harus segera diselesaikan. Kan kita lihat nih bahwa kalau kita bicara tentang kondisi ekonomi rumah tangga kita, semakin sulit sekarang ya. Kelas menengah itu semakin tidak berdaya ya. Mungkin kesahari-hariannya dia untuk makan harus menarik tabungannya. Kira-kira seperti itu saya melihatnya ya. Bahwa kelas menengah kita ini semakin agak kesulitan. Kalau di bawah itu kan ada bantuan tuh. Di atas nggak ada masalah. Yang di tengah nih, kasian nih kelas menengah menurut saya ya. Dia mulai agak kesulitan nih dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Mereka mulai mengandalkan apa itu istilahnya, mulai makan tabungan nih. Dan jumlahnya semakin melebarkan. Jadi orang-orang yang berada di kelas menengah, itu semakin banyak nanti mulai akan turun. Turun jadi kelas ya boleh dikatakan. Ada yang menyentuh mendekati miskin dan miskin. Akhirnya ya. Akhirnya. Jadi dia melorot ke situ. Artinya kelas menengahnya semakin kecil ya. Berarti kan ada tantangan nih di depan mata yang harus diselesaikan Pak Prabowo. Kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Darwin. Supaya ini nggak terjadi terus merosot. Ya, yang kurang betul di jaman 10 tahun ancuran-ancuran jaman Pak Jokowi ini. Ugal-ugalan lah kalau istilah almarhum Bung Faisal ya. Itu kurang memanage perekonomian secara patriotik. Jadi yang namanya secara patriotik itu sudah disitir oleh Pak Almarhum Pak Harto. Di tahun 2020, basis produksi kita bisa hancur. Kalau tidak, tidak mempersiapkan, meningkatkan ketahanan produksi kita. Akibat gempuran produk-produk luar. Yang lebih efisien, yang memang butuh pasar. Nah, sejak tahun 2017 kalau saya nggak salah. Bahkan saya pernah ada dalam meneliti ya. Itu barang produksi Cina itu banyak sekali. Dan murah. Dan murah. Lebih murah daripada barang sini. Sehingga basis-basis produksi kita di tingkat industri kecil ya. Termasuk mungkin mulai menyentuh menengah. Itu kalah oleh barang Cina ini. Tergilas ya? Ya, lapisan pedagang itu lapisan yang paling banyak kedua di kita setelah sektor pertanian ya. Ada sekitar 18 persen orang di situ. Kalau pertanian mungkin hampir 30 persen. Itu tentu harus pragmatis dia. Dia kan harus hidup. Dia milih mana yang laku. Mana yang dibeli. Kan begitu ceritanya. Dan si pembeli tadi, dia nggak lihat ini barang Cina atau bukan. Tapi yang jelas ini bagus. Misalnya seperti pengrajin taplak meja. Yang dari Sumatera Barat segala macam. Itu kalau kita lihat. Mereka dagang-dagang di kios-kios itu sudah barang Cina semua. Bukan sulaman mereka lagi. Karena itu lebih menguntungkan bagaimana? Itu lebih menguntungkan. Jadi apa yang harus dilakukan? Cepat lindungi basis-basis produksi dalam negeri kita. Di kelas menengah ini. Mereka bisa beli. Bisa beli terus. Beli gitu ya. Tapi lama-lama kalau mereka nggak kerja. Akhirnya turun lah. Dia punya income untuk di-spending. Masih ada akumulasi saving. Nah bagaimana memecahkan ini? Ya patriotisme dalam memanage perekonomian. Itu visi besarnya. Jadi kita harus cerdas. Menggunakan barang sendiri. Karena kalau nggak kita memakan barang orang. Dan kita nggak punya uang lagi. Kalau kita nggak berproduksi kan gitu ya. Nah jadi patriotisme itu penting ya. Terus jadi perlu ada kampanye. Tentang mencintai produksi dalam negeri lagi. Itu perlu ada. Kemudian barang kita pun harus diproduksi secara lebih bagus berkualitas. Supaya kompetitif? Supaya kompetitif. Nah disinilah saya ingin memberikan masukan juga ke Pak Prabowo ya. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan rakyat itu tidak hanya melalui jalan pendidikan. Dalam kita mengupgrade sumber daya manusia Indonesia gitu. Tapi ada dua sayapnya pendidikan dan pelatihan. Kalau pendidikan itu ke Diknas. Kalau pelatihan ke Depnaker. Nah kalau pelatihan di Depnaker ini. Wujud konkretnya adalah memperkuat dan meng-up to date-kan balai-balai latihan kerja. Balai latihan kerja inilah yang akan membuat skills ya. Dari labor kita itu sesuai sama kebutuhan zaman. Kebutuhan apa namanya. Public-public begitu. Nah Pak Harto meninggalkan itu dalam bentuk 450-an balai latihan kerja. Bung Karno sudah membuat itu sejak lama. Jadi dari zaman Bung Karno pun sudah kelihatan oleh pemimpin nasional kita. Rakyat kita ini diberdayakan lewat pendidikan dan pelatihan. Bung Karno membuatnya 5 saja. Belum sempat selesai banyak. Pak Harto membuat sampai 450. Waktu kita reformasi di akhir tahun 1999. Itu menjadi didelegasikan. Dipindah tangankan ke Pemda-Pemda. Jadi mayoritas rusak. Mungkin sekitar 40% sudah mulai bagus. Dan hanya 20 unit dari 400 itu yang masih di tangan pusat. Dan itu balai latihan kerja yang bagus-bagus. Oke tapi kan tadi ada fenomena yang Pak Darwin katakan. Produk-produk barang dari luar itu lebih murah. Lebih murah dan lebih bagus. Lebih murah dan lebih bagus. Sehingga kita susah berkompetisi. Sehingga itu tidak menimbulkan lagi semangat untuk memproduksi barang sendiri. Karena orang-orang yang bekerja di sektor informal itu lebih mencari jalan yang mudah. Seperti tadi Pak Darwin katakan. Dia beli aja barang. Misalnya kalau Taplak atau apa tadi yang Pak Darwin. Daripada dia buat kos produksinya lebih besar. Dia nggak mungkin bisa menjual dengan harga yang murah karena kos produksinya besar. Datang nih barang dari luar. Yang bisa dijual dengan harga yang murah. Kan nggak bisa bersaing. Kalau menurut Pak Darwin bagaimana mengatasi itu? Ya mereka harus mengalami pelatihan. Harus dilatih dulu ya. Pelatihan kemudian. Sebenarnya gini. Saya harus fair juga pada masa Pak Jokowi. Saya pernah baca ya programnya Pak Erlangga sebagai main koperekonomian. Memajukan UKM agar handal. UMKM agar handal. Itu ada berbagai macam istilah dia lah. Yang namanya pakai closed loop approach. Apa itu? Closed loop itu semacam jadi ada semacam hubungan antara si besar, si menengah, sama si kecil. Dan ini integrated. Kemudian ada yang namanya incubator. Jadi yang belum terlatih ini dilatih, dikembangkan agar produknya bisa sesuai sama permintaan pasar. Termasuk diberikan info tentang indikasi ini yang pasar kendaki sekarang. Kan gitu dengan sistem yang informasi yang terintegrasi. Biasanya orang-orang besar, apa namanya perusahaan-perusahaan bisa tahu itu. Kemudian yang terakhir ada aggregator. Jadi si perusahaan menengah dan besar itu menjadi pengagregasi, pengumpul dari produk-produk kecil ini. Mereka yang memastikan pemasarannya. Jadi sudah jelas itu. Konsep itu menurut, ini kembali ke yang dibilang oleh Khatib Basi tadi. Ekonom-ekonomnya akan mengatakan hal yang sudah benar dan sama. Tapi leadershipnya yang kurang. Jadi menurut saya mungkin yang, karena sudah di masa lalu ya, yang kurang di pemimpin kita yang lalu itu tujuan berbangsa, bernegara kita yang ada di dalam undang-undang dasar itu mungkin tidak nyantil di benak beliau. Di Pak Palabawa itu diucapkan di alat setiap pertemuan. Dan itu betul. Nah, ujungnya akan menjadi ke pertanyaan mendasar seperti tadi. Bagaimana mengatasinya? Visinya adalah patriotisme dalam memanage perekonomian. Itu dulu, kemudian akhirnya kita harus memilih sesuatu yang berpihak pada diri kita. Kan gitu ya? Jadi artinya, nah kemudian baru kita lihat apa yang kurang dari kita. Kita kurang bagus, kita kurang terampil. Dia harus dilatih dia. Nah, cuma memang berbiaya. Nah, disinilah relevansinya saya lihat yang diungkatkan Pak Palabawa ya. Berbiaya itu bagaimana? Satu BLK itu saya pernah riset. 43 miliar. Untuk membuat dia cakep. Kalau kita punya 400 BLK, katakanlah rusak semua. Kalau kita kalikan, kita sampai di angka mungkin mendekati 20 triliun. Tapi 20 triliun tadi, kalau dibandingkan dengan uang yang digelapkan di tingkat nasional. Uang yang dihamburkan. Atau apalagi dibandingkan dengan kemampuan sumber daya alam kita. Dari berbagai macam logam dan non-logam. Itu kecil itu. Tinggal leadership-nya menentukan kemana arah hasil sumber daya alam ini. Jadi berarti Pak Prabowo akan menggenjot potensi dari sumber daya alam dan menutup kerang bisa terjadinya kebocoran di sektor sumber daya alam. Itu yang saya lihat. Jadi di buku paradoks Indonesia-nya beliau, saya lihat ada dua kaki besar yang jadi approach-nya. Yang pertama, rakyat banyak ini harus mendapatkan kue terbesar dari hasil sumber daya alam tempat dia berpijak. Jadi yang di bawah bumi maupun yang di atas bumi. Itu macam-macam ya, dari minyak, dari logam, non-logam. Kemudian, dalam menentukan arah ke depan, rakyat banyak ini harus bisa bersuara. Artinya harus bisa masuk dalam mekanisme politik. Dan itu tidak boleh dikuasai oleh pemodal besar. Nah, yang berjalan sekarang, politik itu dikuasai oleh pemodal besar. Si rakyat banyak ini tidak mendapat kue terbesar dari hasil sumber daya alam. Jadi muncullah apa yang dikatakan oleh beliau itu paradoks. Negeri kaya dengan kekayaan alam, tetapi rakyatnya miskin dan tidak sejahtera. Jadi yang tidak ada di sini adalah yang gagal gitu ya. Adalah transformasi dari keberkahan yang dikasih Allah ke dalam sumber daya manusianya. Jadi keberkahan tadi harusnya ditransformasikan. Bentuknya apa? Mereka dibikin pintar, mereka dibikin siap kerja. Mereka dibikin sehat. Nah, approach jangka pendek Pak Prabowo yang langsung to the point saya lihat adalah kasih mereka makan yang bergizi. Supaya generasi... Makan yang bergizi ya? Iya, bergizi. 25 tahun ke depan mereka ini yang mimpin. Jadi anak-anak yang berdaya saing. Itu langsung shortcut dia. Tapi yang kedua, yang tidak anak-anak, yang sudah dewasa, yang dikasih makan kaya apapun, begitu dia sudah begitu adanya, itu diapain? Ya, harus dilatih dia. Karena dia sudah selesai SMP, kita tahu ya dari 100 persen tenaga kerja kita, yang SMP ke bawah, itu masih di sekitar 57 persen. Jadi bagian terbesarnya itu digolongkan sebagai berpendidikan rendah di bawah SMP. Yang SMA-nya sekitar 20-an persen, yang perguruan tinggi lebih kecil lagi. Jadi kalau begitu, bagian terbesar dari rakyat kita ini, seperti terbelakang dan nggak terbawa ke paksa pembangunan. Persoalannya adalah kebocoran, persoalannya adalah mekanisasi di dalam menteran sepau hasil sumber daya alam ke diri manusia Indonesia ini. Semua masuk ke APBN, cuma oleh APBN dikeluarkan ke bentuk-bentuk yang, menurut saya, misalokasi. Jadi Bu Sri Mulyani perlu dengar juga. Jadi artinya leadership-nya sih boleh saja presiden-presiden, tapi Bu Mulyani saya kira harus gigih memperjuangkan. Harus lebih banyak mendengar ya? Iya, jangan menjadi, bahasa gampangnya jangan menjadi kasir aja gitu loh. Jadi Bu Mulyani selama ini kasir aja? Ada seperti itu, ada seperti itu. Nggak punya inovasi? Iya, inovasi ada. Cuma maksud saya yang belum muncul, kalau Indonesia seperti ini perekonomian ya, dari orang secedas Bu Mulyani, pengalaman Sri Mulyani, saya pengen mendengar kata, saya mau mengundurkan diri gitu loh. Itu yang kita ingin dengar gitu loh. Ya kan, selain bagus buat regenerasi, mungkin dia akan ditanya alasannya kenapa, kan gitu. Jawabannya sama dengan saya, para ekonom. Karena kami satu kampus ya. Jawabannya sama, apa? Saya melihat pak hasil sumber daya alam kita ini dihamburkan ke arah yang nggak tepat. Pasti dia tahu itu, karena hasil riset banyak ekonomi, bank dunia bunyinya seperti itu. Tidak tepat sasaran ya? Iya, banyak ke subsidi BBM. Iya kan? Banyak ke lagi apa lagi yang lain ya. Ya, terutama ke subsidi BBM. Nah, di situ saya ingin menyampaikan, ada yang menarik dari gagasan timnya Pak Prabowo, tapi apa bisa terlaksana. Jadi, kita tahu ya, penggunaan BBM kita ini selain menyedot subsidi, karena kilang kita itu hanya memproduksi mungkin sekitar 60 persen dari kebutuhan dalam negeri, kita banyak mengimpor minyak matang dari Singapura. Jadi, sana yang senang gitu ya. Nah, impor minyak matang ini membuat neraca pembayaran kita membutuhkan devisa banyak. Jadi, kita jebol di APBN untuk subsidi, jebol di neraca pembayaran untuk devisa mengimpor BBM. Nah, mulai di zaman Pak Prabowo ini meningkatkan konten nabati di dalam bahan bakar kita, termasuk solar. Dari 35 persen saja menjadi 50 persen saja. Konon ini katanya bisa menghemat 300 triliun. Oke. Nah, saya lihat kalau ini bisa menghemat 300 triliun, ini menarik ini. Berarti, kebayang oleh kita, utang yang mau jatuh tempo, bayar bunga yang katanya memberatkan APBN, itu oleh Pak Prabowo dicoba digeser ruangnya supaya spasenya terbuka. Oke. Tetapi ada syaratnya di situ. Syarat ini yang dikemukakan Ibu Sri Mulyani waktu di hadapan DPR. Syaratnya adalah perlu stabilisasi, perlu stabil. Oke. Jadi, ini panggilan kebangsaan buat kita semua. Terlepas kita milih Ganjar, Anies, atau Prabowo, proses konstitusinya sudah selesai. Pak Prabowo sudah presiden. Yang nomor dua ini lupakan dululah. Karena dia punya problem wafah di situ, kan? Jadi, paling nggak dia ngebek, Pak. Dikandangkan dulu. Dikandangkan. Jadi, kalau Pak Prabowo berhalangan, saya harap berhalangan dalam gunting pita, atau apakan begitu, lah ya. Jadi, wakilnya ini harusnya gunting pita aja, ya, Pak. Iya, dong. Nggak usah lebih jauh, ya. Apalagi masuk gorong-gorong semacam itu. Karena nggak punya kemampuan, bener. Iya, jadi jangan kayak begitu, lah. Kalau gunting pita, memang itu nggak terlalu berat. Kemampuannya, itu gampang, ya. Atau ada penugasan lain. Silakan, gitu. Nah, jadi, saya kira... Pak Darwin, nyadul ini ada yang menarik tadi, Pak Darwin. Iya. Kenapa tiba-tiba Pak Darwin bilang, sebenarnya kalau kita mau lihat, ya, yang lebih ada rapat bagi kita, kalau tiba-tiba Ibu Sri Mulyani mengundurkan diri? Karena begini, ya. Anggota kabinet, itu sebetulnya orang yang paling bertanggung jawab setelah presiden. Oke. Malah, paling bertanggung jawab dibanding presidennya untuk bidangnya. Oke. Jadi, dia paling tahu problem di administrasi keuangan. Dia paling tahu misalokasinya dari hasil kekayaan alam Indonesia ke program keuangan yang nggak pas. Jadi, bahkan Ibu Sri Mulyani sama saya hafalnya. APBN itu punya tiga peran. Satu, fungsi alokasi. Dia harus teralokasikan ke tempat-tempat yang bisa menghasilkan pertambahan nilai dan multiplikasi. Efek ya, multiplier effect. Yang kedua, fungsi stabilisasi. Jadi, supaya kalau terlalu cenderung ke inflasi atau deflasi, di situ peranan pemerintah melalui APBN-nya. Yang terakhir, fungsi redistribusi. Hasil ini perlu untuk diarahkan ke orang yang tidak berdaya. Orang yang berdaya dari hasil pembangunan diambil lewat pajak, dimasukkan ke dalam subsidi bagi yang nggak berdaya. Jadi, tiga ini udah pegangan kami ekonom. Apalagi Ibu Sri Mulyani yang tahunan jadi men-Q kan gitu. Nah, menurut saya hati kecilnya itu sudah menangis sejak lama pasti. Pasti itu. Dan beliau komplain pun mungkin pernah. Cuma yang jadi soal gitu, kalau komplain pernah kemudian Presiden ini tidak melakukan gitu, Kenapa tetap bertahan? Kenapa tetap bertahan gitu loh. Kan gitu ceritanya. Jadi, patriotisme itu perlu mengambil bentuk konkretnya juga. Dalam bentuk saya mohon berhenti. Bung Halta mencontohkan itu. Waktu berbeda pendapat sama Bung Karno kan begitu. Beberapa menteri juga kata semacam itu. Pak Endriatona Sutarto juga. Pernah semacam itu juga dia. Makan karena dia minta berhenti, nggak diizinkan. Kan ini penting. Bu Sri Mulyani ini penting. Karena itu mungkin dia malah didengarkan. Kan gitu. Karena bisa guncang kan. Menteri keuangan yang handal mau mengundurkan diri. Dan mengundurkan diri ditanya kan. Jadi ini mentalitas kita saya kira perlu diupgrade juga. Karena rakyat yang nggak berdaya itu nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi lewat cara dipandai inilah. Rakyat berdaya itu ya. Gitu lah kira-kira. Jadi konkretnya Ibu Sri Mulyani ya sebenarnya idealnya dia harus mengundurkan diri ya. Pernah mengajukan mengundurkan diri. Sebab saya tuh termasuk yang pusing juga ya. Siapa ganti beliau nih ya. Karena beliau andal. Jadi poin saya adalah berani dikit kek gitu. Tegas dikit kek. Dan harus punya kartu yang mau dikeluarkan. Kalau nggak didengarkan, saya nggak mau bertanggung jawab atas misal lokasi seperti ini bertahun-tahun gitu loh. Konsekuensinya mundur ya. Iya. Oke. Pak Darwin. Tadi kan kita udah melihat nih konsepnya apalagi setelah Pak Darwin bilang membaca bukunya. Iya Pak. Bisa nggak Pak Darwin simpulkan. Kira-kira konsep ekonomi Pak Prabowo ini neolib atau sosialis? Lebih berat ke sosialis. Oke. Jadi ayah beliau tentu banyak juga diserap oleh beliau termasuk oleh kami. Karena Pak Marhum Pak Sumitra itu dikenal sebagai tokoh ekonomi yang menginproduksikan pendekatan pembangunan. Atau pada hakikannya pendekatan kensian kalau kata kita ekonom. Oke. Yang bercirikan besar, kuatnya peranan pemerintah dalam mempelopori gitu ya pembangunan ekonomi. Oke. Jadi nggak membiarkan ke pasar. Jadi sudah pasti tidak lib, tidak neolib. Oke. Sudah pasti cenderung government role dia disitu. Nah cuma bedanya kensian itu tidak lantas dia ke aras. Pak Marhum, tapi kan banyak orang mengatakan orang-orang ekonomnya yang menerai nanti itu kebanyakan orang-orang yang berlatar belakang neolib. Seperti Ibu Sri Mulyani dan lain sebagainya. Itu gimana cara Pak Prabowo nanti mengatasinya? Ya ini bergantung ke leadership ya. Leadership ya. Bergantung ke leadership. Sebab kalau undang-undang dasar kita, Pancasila kita ya, khususnya sila kelima, itu nggak memberi ruang untuk kita tidak gitu, untuk kita ke arah neolib. Nggak memberi ruang itu. Ya. Jadi karena apa ya? Kita gantung sama keadilan sosial. Tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak terlalu mengutang pemakan berlebihan kepentingan investasi-investasi besar. Sebab itu masuk lagi ke filosofi pembangunan. Oke. Ya kan kalau demi adil maka harus ada kue besar. Demi kue besar maka harus ada investasi besar. Investasi besar itu hanya bisa ditangani oleh tangan-tangan besar kan begitu. Nah ini soal. Masuk ke berbagai macam pembangunan yang beda-beda ya. Ada yang memilih dengan genjutan besar, ini semua akan ikut. Dan tetesan air akan jatuh sendiri ke yang bawah sehingga subur kan gitu. Atau dibagi rata gitu, maka lebih adil tapi belum tentu bisa menghasilkan pembangunan. Jadi menurut saya tidak soal bahwa investasi bisa dilakukan, tapi harus diiringi dengan bukan hanya pajak, tapi ada approach ethical dari leader untuk agar si kaya, si pemodal besar ini cepat mengalirkan itu ke bawah. Dalam menentuk melibatkan gitu ya, apa namanya perusahaan-perusahaan terkait di jajaran di bawahnya. Di zaman Pak Harto sudah dimulai ini sebetulnya. Oke. Itu ada di pasal 33. Oke. Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama, jadi jangan besar sendiri, berdasarkan asas kekeluargaan. Kan gitu. Erlangga sudah membuat itu, tetapi saya nggak lihat implementasinya. Jadi implementasi itu bagaimana sih supaya jadi ya? Dia harus dievaluasi. Jadi ada semacam kaya KPI ya. Darun harus kasih masukannya ya? Iya, jadi harus dievaluasi. Dan untuk mengevaluasinya tadi, bukan hanya menteri, harus ada tangan presiden yang mengawasi itu. Pengendali operasi. Iya, harus ikut campur untuk melihat itu. Kan gitu. Jadi nggak bisa dilepaskan begitu saja. Karena presiden kan nggak bisa dia membagi dirinya ke begitu banyak bidang. Jadi memang harus ada KPI. Jadi aspek implementasi ini memang kelemahan yang paling besar di setiap mewujudkan strategi. Memformulasikan lebih mudah memang. Ya gitu. Tapi ketika mengimplementasikan banyak gagal, karena menyangkut memotivasi orang. Ya kan termasuk mempenalti orang. Kan termasuk mengalokasikan anggaran secara lebih tepat. Jadi implementasi itu berat. Jadi selama ini kalau Pak Darwin lihat, itu lebih banyak dia memfokuskan diri kepada menggenjot sektor pajak ya? Menggenjot sektor pajak. Jadi setelah duitnya ada, terus buat apa? Salah dia. Selama ini, itu yang dilakukan Sri Mulyani? Iya, itu yang dilakukan Sri Mulyani. Tetapi ketika dia dikeluarkan jadi apa, saya nggak tahu Bu Sri Mulyani. Anu nggak, dia apa namanya, menyatakan keberatan nggak pada presiden. Ya kan, misalnya kalau itu menjadi IKN. Ya kan, yang ternyata katanya nggak pakai EPBN, banyak juga dia akhirnya. Mengambil dari EPBN ketika si investornya belum masuk. Kan begitu. Saya rasa beliau keberatan. Ada itu, ada. Bu Sri Mulyani. Cuma yang belum itu kita nggak mendengar. Dia keberatan? Dia mundur. Itu loh. Gitu ya kan? Iya, kalau dia sampai menyatakan, saya nggak bisa bertanggung jawab atas ini. Mungkin presiden akan berpikir. Itulah soalnya itu. Bukit larut ya? Iya, itu soalnya. Oke. Jadi ekonomi-ekonomi itu memang perlu dididik patriotisme. Waktu zaman saya, zaman Sri Mulyani dididik patriotisme itu. Di kebetulan ada dari kalangan TNI yang mengajarkan. Sehingga kita berkenal tentang yang namanya Astagatra gitu ya. Oke. Tapi rupanya... Terlalu lama di luar? Iya, terlalu lama di luar. Oke. Jadi ini ya, apa namanya, kritik konstruktif dari kawan-kawan ekonomi yang sebetulnya sudah banyak jasanya dan handal. Oke. Pak Darwin, apa yang Pak Darwin ingin jelaskan nih? Yang menjadi urgensi kita ke depannya nih, kalau melihat konsep ekonomi Kabinet Pak Prabowo ini. Apa yang perlu ditekankan nih, supaya ekonomi kita ini bisa lebih bagus, bisa keluar dari keterpurukan. Iya. Jadi memang ya, apelus pembangunan itu kalau saya lihat nggak lepas dari yang kita pernah kenal dengan Astagatra. Oke. Astagatra itu ada delapan elemen yang penting, di mana di dalamnya salah satunya ekonomi. Oke. Bahwa ekonomi didahulukan, misalnya kemudian berbuah langkah-langkah dan kebijakan dan undang-undang investasi, itu tidak boleh mengorbankan eksistensi, misalnya ilmu pengetahuan, politik, sosial, dan budaya, ya gitu. Tidak boleh itu, ya. Jadi nggak bisa kita dengan kacamata kuda mengejar pembangunan ekonomi dengan target investasi tanpa mempedulikan konsekuensi sosial. Tidak boleh begitu. Itu udah lupa dengan Astagatra. Terus yang kedua dari Astagatra yang delapan tadi, ada tiga yang kunci. Itu Astagatra yang terakhir. Itu yang namanya geografi, demografi, sama satu lagi kekayaan alam. Kenapa disebut kunci? Rupanya ini unsur mendasar dari keberadaan negara. Kita tahu negara itu terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Jadi katakanlah pemerintahan itu nggak ada, wilayah sama rakyat. Nah wilayah ini geografi, rakyat ini demografi, sedangkan sumber daya alam itu ada di bawah yang diberikan oleh Allah, ya, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk yang di atasnya, gitu loh. Jadi ini modal awal tiga biji, diterjemahkan ke dalam yang lima biji ini. Nah yang lima biji ini, ipole, seks, bud, gitu loh. Dimana ekonomi hanya salah satu pilar. Nah yang lalu saya lihat, mungkin beliau wawasannya terbatas ya, jadi ya. Jangan dulu siapa nih? Jokowi? Iya, terbatas. Jadi dia mungkin nggak kenal ipole seks, bud, itu. Atau kalaupun diperkenalkan, perlu beberapa waktu untuk ngendap dan menginspirasi, gitu loh. Jadi, anu ya, jadi jelas ya, bahwa yang namanya Capres itu sekolahannya harus jelas. Oke. Betul ya? Menarik dikritikan pada. Oke. Bahwa pemimpin itu harus jelas kemampuan intelektualnya, ya. Iya, dan itu... Supaya tidak membawa negara kejurangan apa-apa. Dan dia harus lahir dari kawah-kawah, ya. Kawah kampus, kawah tidar di Magelang, harusnya kayak gitu lah. Ini nggak jelas. Atau kawah pesantren, pendidikan. Jadi, menurut Pak Darwin, Gibran ini nggak jelas, ya? Ah, itu kita udah ada di rahasia umum itu. Jadi, lebih bagus kita, termasuk keluarga besarnya, mencari jalan untuk ngatasi ini dah. Karena ini menyangkut bangsa, gitu loh. Oh. Iya, kan, gitu. Ya, jadi apa namanya, saya mengucapkan selamat sejauh ini ke Pak Prabowo dengan jajarannya. Oke. Karena saya lihat approach-nya itu senantiasa realistis apapun hambatan yang dialami. Oke. Hambatan besar yang dialami itu adalah dalam bentuk kabinet yang kita tahu, rasanya ya, ini bukan kabinetnya Pak Prabowo ini. Ini hasil kombinasi, kan begitu. Tapi beliau kelihatan akan tetap eksis dengan kepemimpinan dan sistem yang dia kembangkan. Sehingga ada dua elemen yang beliau kembangkan di samping struktur kabinet yang kelihatannya seperti terkooptasi. Ya, ini sistemnya dia perbaiki dan share value-nya. Oke. Ya, dan akhirnya leadership-nya, gitu loh. Jadi kita tahu di dalam mencapai tujuan dari visi yang ada di Pak Prabowo, dia punya tujuh S di tangan dia. Oke. Dan struktur kabinet itu cuma salah satu S saja. Jadi applause buat Pak Prabowo sementara ini, tapi kami tunggu bukti-buktinya. Jadi biarkan kita, masyarakat sipil ini, terus mengkritisi dan jangan diganggu, gitu lah. Kira-kira gitu. Terima kasih Pak Darwin. Mudah-mudahan apa yang Pak Darwin sampaikan ini membuat kita tercerahkan ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan juga didengarkan oleh anggota kabinet sekarang, sehingga ini menjadi masukan buat mereka untuk bisa menerap apa yang harus dilakukan ke depan agar supaya pererokan kemenangan kita tidak terpuruk seperti di era Jokowi kemarin. Ya, insya Allah begitu. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abram Samad Speaker. Sub indo by broth3rmax